Puluhan warga orang yang terkena dampak atau OTD jati gede mendatangi pengadilan negeri Sumedang dan kedatangan mereka kali ini sekali lain untuk menuntut dipercepatnya proses pembayaran gati rugi juga untuk meminta pengadilan negeri Sumedang agar bersikap adil dalam menerima dan memproses setiap warga OTD yang akan mengajukan perkara. Puluhan warga OTD terdampak jati gede mendatangi pengadilan negeri Sumedang dengan membawa bukti dan berbagai berkas kepemilikan serta bukti pendaftaran. Mereka meminta pihak pengadilan negeri Kabupaten Sumedang mempercepat proses pembayaran ganti rugi serta meminta penjelasan pihak pengadilan tentang penolakan pendaftaran yang dialami warga OTD. Di pengadilan negeri Kabupaten Sumedang beberapa perwakilan dari warga OTD langsung diterima pihak pengadilan untuk melakukan audiensi terkait tuntutan para pengunjuk rasa. Audiensi tersebut dihadiri pihak Polres Sumedang dan dua narasumber pengadilan negeri Sumedang. Dalam audiensi tersebut mereka dipersilahkan menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa warga masyarakat yang sudah dua kali, tiga kali, dan empat kali mendaftar sampai hari ini belum diterima. Intinya aksi masa kan seperti itu. Dan sesuai LO dulu, LO yang dikeluarkan tahun 2015, bahwa warga masyarakat jati gede yang hari ini haknya belum keterima harus diselesaikan melalui gugatan di pengadilan. Nah sementara kan sudah bertahun-tahun lah permasalahan jati gede dari intansi terkait, terutama dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Hari ini belum ada pengawalan atau pendampingan terhadap warga masyarakat yang menggugat di pengadilan negeri. Sebenarnya warga masyarakat hari ini tidak terjadi lah, jangan sampai terjadi bahwa hak warga masyarakat dibenturkan dengan hukum gitu. Padahal di 8286 jelas bahwa warga masyarakat tersebut terdata dan harus menerima uang kompensasi, uang relokasi, uang pengganti rumah. Perwakilan dari pihak warga OTD, Aden, menyatakan tidak puas dengan jawaban pihak pengadilan karena menurut Aden yang mereka inginkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mereka datang ke pengadilan tersebut. Memang dalam hal ini terkait dengan adanya aksi demo dari korum OTD jadi gede, kita bukan, artinya bukan melakukan kesehatan atau apapun. Dalam hal ini kita bekerja untuk sesuai dengan SOP yang ada dan itu untuk terkait dengan hal pendaftaran, dalam hal ini kita memang masih sesuai dengan koridor on the track yang dikeluarkan oleh dirijen kita. Ya, SOP berdata, SOP pendaftaran perkara secara elektronik. Nah itu yang perlu ditekatkan. Dalam hal ini terkait dengan hal tersebut memasuki masa PPKM yang masih terus diperpanjang, dalam hal ini kita memang sumber tangan sendiri memang di level 4, dalam hal ini sama Jawa Barat. Sehingga petua pengadilan mengeluarkan kebijakan, petua pengadilan tersebut ada SK petua pengadilan bahwa untuk pendaftaran berbatas sederhana didaftarkan 1 hari itu cuma 5 akun. Nah jadi 1 hari 5 akun, bukan dalam hal ini, bukan untuk menolak perkara. Kita memang tidak dibenarkan dan dilarang bahwa untuk pendaftaran kita dilarang untuk menolak. Meski demikian, mereka akan mencoba menjalankan prosedur dari pengadilan negeri dan terus mengikuti perkembangan pengaduan yang mereka tuntut selama ini.